Intro Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang tab home Yang pertama, mengelola sel, baris, dan kolom Langsung saja kita ketikan datanya terlebih dahulu Nah, disini kan ketikan nama bulan, Januari Seperti ini Diklik dulu Nah, tunggu tanda plus di pojok kanan bawah Keser ke kanan Nah, semisal harusnya ini Februari Nah, kalau tidak bisa kita ganti Menjadi bahasa Inggris Cara menggantinya itu banyak cara Cara pertama, klik dua kali langsung Atau klik yang atasnya disini Atau kalian bisa tekan F2 Kalau F2 tidak bisa, maka tekan Fn F2 Nah, ini saya ganti menjadi dalam bahasa Inggris nama bulannya Nah, ini sudah bisa Oke, ini karena tidak kelihatan Kita mengatur lebar kolom Itu letaknya di tab home, ada namanya ini, format Kita pilih aja Langsung auto fit kolom width Jadi ini Bebernya diatur secara otomatis Nah, seperti ini Kita ketik lagi Oke Oke di sini cuma tidak kelihatan kita coba tadi kan pakai yang ini auto fit kolom width sekarang kita coba cara kedua yaitu kalian klik di ini tengah-tengahnya kolom A sama kolom B sampai bentuknya dari pointer atau mouse seperti ini kalau sudah klik dua kali nah jadi dia secara otomatis seperti itu lalu di sini saya akan mencoba untuk menyisipkan baris dan kolom nah untuk menyisipkan kolom itu ada berbagai macam cara cara pertama klik di sini di ini insert ada namanya insert row dan kolom kita pilih yang kolom dulu nah seperti ini untuk menghapusnya sama di klik dulu ada namanya direct sheet kolom nah seperti itu atau cara kedua klik kanan di ini kolom C kemudian tekan klik insert ini untuk yang kolom sedangkan yang baris sama aja kita coba klik di sini dulu di baris ke A7 insert insert sheet row nah jika ingin menghapus sama ini ada namanya direct sheet row itu yang cara pertama cara kedua klik di baris ke A7 kemudian ini klik insert nah seperti ini untuk menghapusnya juga sama klik kanan ada namanya delete nah otomatis seperti itu oke saya insert lagi ini saya tarik datanya nah oke selamat menikmati 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 disini biasanya major and center disini ada tiga yang disediakan major and center, major across major cell lalu ada namanya unmajor cell dia mengembalikan posisi semula major cell itu digunakan untuk menggabungkan beberapa sel baris atau sel kolom menjadi sel tunggal kita langsung aja kita blok di baris pertama kolom A sampai kolom D kita coba untuk yang major and center kita klik contohnya seperti ini jadi major and center untuk menggabungkan beberapa sel kolom atau sel baris dan sekaligus mengatur data di dalam sel menjadi rata tengah seperti itu kemudian kita coba untuk major across kita blok dulu baris kedua dan baris ketiga mulai dari kolom A sampai kolom D seperti ini kita coba untuk major across nah jadi major cross itu untuk menggabungkan beberapa sel kolom menjadi sel tunggal bisa juga digunakan untuk menggabungkan sel-sel kolom dalam beberapa baris sekaligus jadi seperti ini kemudian yang terakhir yaitu ada major sel major sel itu nah jadi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi sel tunggal tanpa memperhatikan perataan data di dalam sel jadi tetap seperti ini kalau kita pilih unmajor nah posisinya dia kembali kembali seperti semula nah seperti ini kemudian kita akan mencontohkan untuk lebar kolom jadi nah lebar kolom kan yang tadi nah sekarang kita coba untuk mengatur tinggi baris jadi di tab formatnya ada namanya row hit dan auto fit row hit nah seperti itu kita coba kita lebar tinggikan dulu jadi saya ketik misalkan 35 nah jadinya seperti ini untuk mengecilkan kalian bisa klik dua kali di tengah-tengahnya baris 4 dan baris 5 seperti ini atau klik dulu di ini baris 4 masuk ke format namanya auto fit row hit nah seperti itu jadi disesuaikan berikutnya kita akan mencoba untuk menyembunyikan dan menampilkan baris atau kolom nah pertama saya ingin untuk bulan februari ini atau kolom c ini tidak ditampilkan untuk datanya jadi kalian ini format height and unheight beli head kolom jadi dia disembunyikan untuk memunculkan sama di blok dulu dari bulan januari sampai bulan marat beli format height and unheight beli unheight kolom nah itu yang cara pertama yang kedua kita blok di ini kolom c bagian atas klik kanan langsung aja height untuk memunculkan di blok dulu baris kolom b dan by kolom d klik kanan pilih unheight nah ini contoh yang kolom contoh yang baris juga sama jadi format height and unheight pilih yang height row untuk memunculkan sama jadi di blok dulu baris 6 sampai baris 8 kemudian kemudian height and unheight lalu pilih unheight row nah itu yang cara pertama cara kedua untuk menyembunyikan ini klik di baris 7 seperti ini klik kanan height nah kemudian untuk memunculkan di blok dulu baris 6 sampai baris 8 klik kanan klik kanan disini pilih yang unheight nah jadi seperti ini contohnya untuk mengelola sel baris dan kolom berikutnya mengelola sheet pertama kita akan mengganti nama sheet ini contohnya jadi mengganti nama sheet berbagai macam cara cara pertama yaitu klik dua kali di nama sheetnya ini seperti ini cara kedua di format ada namanya rename sheet nah saya contohkan seperti ini saya ganti menjadi latihan kemudian ada namanya menyalin sheet dalam satu file excel jawab pertama ini di sheet latihan klik kanan ada namanya move or copy nah disini ada namanya before sheet jadi nanti dia diletakkan di sheet sebelum sheet 2 sheet 3 atau move to end untuk menyalin sheet itu kita pilih ini dulu create copy saya contohkan diletakkan sebelum di sheet 3 jadi klik ok nah jadi seperti ini jadi dia di copy karena namanya sama belakangnya ditambah ditambahkan angka itu cara pertama cara kedua kita klik dulu untuk sheetnya sheet latihan format ini ini namanya sama move or copy sheet ini saya contohkan diletakkan yang paling terakhir jangan lupa untuk create copy oke nah maka disini nanti muncul latihan sheet 3 dia diletakkan di paling akhir itu kemudian untuk memindahkan sheet ada beberapa macam cara cara pertama ini saya geser jadi klik sheet latihan geser ke kanan nah seperti ini itu cara pertama cara kedua klik kanan ada namanya move or copy kemudian saya letakkan sebelum sheet 2 jadi saya kembalikan lagi seperti semula letaknya kemudian oke nah atau ya cara ketiga yaitu di bagian format ada namanya ini sama move or copy sheet saya letakkan di paling akhir untuk sheet latihannya nah jadi dia dipindahkan di paling akhir seperti itu untuk mengembalikan sheet latihan ke posisi yang paling awal yaitu tinggal digeser saja seperti ini jadi di klik sheet tahan geser ke kiri lepas nah seperti itu kemudian untuk memberi warna sheet itu berbagai macam cara cara pertama ini ya setihan di klik klik kanan tab color nah disini disediakan berbagai macam warna misalkan warnanya tidak ada kita pilih yang more color nah disini ada dua ada standard sama custom custom tinggal pilih nah ini semisal lebih terang nah kita ke atas sanding ini atau kita pilih disini langsung oke nah kita klik di sheet 2 maka sheet latihan warnanya menjadi hijau kemudian sama cara berikutnya masuk ke format ada namanya tab color saya ubah menjadi misalkan merah nah jadi seperti ini untuk memberi warna sheet kemudian untuk menghapus sheet itu ada berbagai macam cara nah cara pertama saya hapus dulu ya untuk sheet ini latihan 2 klik kanan ada namanya delete muncul seperti ini maka tekan delete aja langsung nah cara kedua saya coba di sheet latihan ini 3 ada namanya delete kita pilih delete sheet muncul seperti ini klik delete nah seperti itu jadi datanya kembali seperti semula ada sheet latihan sheet 2 sama sheet 3 nah berikutnya untuk menyembunyikan kita mencoba menyembunyikan dan menampilkan sheet untuk menyembunyikan sheet ini ada klik kanan ada height atau kalian masuk ke ini format nah ini ada namanya height and unheight kita pilih yang height sheet jadi terserah mau pilih yang mana nah ini untuk memunculkan sheet tadi ada berbagai macam cara nah disini klik kanan lagi sama terserah mau di sheet 2 atau 3 pilih yang unheight nah seperti ini atau kalian masuk ke ini format pilih height and unheight pilih yang unheight sheet nah disini ini sheet yang disembunyikan jadi kita pilih sheetnya oke maka dia akan muncul lagi sheet latihan jadi ini cara mengelola sheet materi berikutnya yaitu tentang border tabel nah border itu merupakan garis-garis pembentuk tabel yang memiliki berbagai macam tipe dan ukuran serta dapat pula diatur tatanannya nah disini ada beberapa cara untuk mengatur border tabel yang pertama ini di blok dulu contohnya seperti ini selnya nah seperti ini disini ada namanya ini bottom border nah ini langsung aja pilih yang all border nah jadi contohnya seperti ini cara kedua ini saya block dulu saya hapus dengan cara no border nah untuk berikutnya yang cara kedua yaitu menggunakan kotak dialog format sel untuk memunculkannya itu ada berbagai macam cara yang pertama kalian klik disini di format sel nah ini format cell font ini klik pada bawahnya kita pilih yang tab border nah seperti ini atau yang kedua kalian klik kanan ada namanya format sel nah disini juga nanti pilih tab border sama saja nah disini ada preset di bagian preset ada non outline ini langsung guys tepinya insert seperti ini nah ini border ini satu ini yang atas setengah bawah diagonal nah seperti ini untuk stylenya kita pilih yang disini disini disediakan berbagai macam style sedangkan untuk pilih warna itu di bagian sini kalau kita pilih automatic maka otomatis warnanya hitam saya contohkan untuk misalkan yang di bagian pinggirnya itu saya pilih yang sedikit tebal kalian bisa tekan ini outline seperti tadi atau klik satu persatu di bagian dalam kotak nah seperti ini untuk garis lurusnya yang seperti ini saya pilih ini kemudian di bagian tengah yang ini kita saya pilih yang tipis nah kemudian klik ok jadinya seperti ini lalu untuk bagian judulnya itu kita beri cetak tebal latar tengah untuk garisnya kita pilih yang tebal nah seperti ini tentunya pilih ini dulu di bagian style kemudian klik bagian bawah kemudian klik ok nah jadinya seperti ini ini adalah cara untuk mengatur border tabel materi berikutnya yaitu adalah orientation nah disini orientation itu digunakan untuk mengatur arah teks di dalam sel dengan beberapa pilihan arah teks yang tersedia saya geser ke bawah ini sudah saya sediakan nah orientation itu yang ini nah ini ada angle counter clockwise ada angle clockwise vertical text rotate text up rotate text down nah saya jelaskan yang ini aja disini ada text original jadi ini text yang asli sedangkan nanti ini contohnya kita coba yang pertama yaitu angle counter clockwise saya klik saya pilih yang ini nah jadi untuk angle counter clockwise itu untuk mengatur orientasi penulisan tata dalam sel menjadi diagonal dimulai dari sudut kiri bawah seperti ini diagonalnya berikutnya angle clockwise saya klik yang ini nah yaitu angle clockwise untuk mengatur orientasi penulisan tata dalam sel menjadi diagonal dimulai dari sudut kiri atas nah ini sudut kiri atas seperti ini kemudian vertical text nah vertical text untuk mengatur orientasi penulisan data dalam sel menjadi vertical dimana huruf pertama berada di posisi paling atas dan diikuti huruf selanjutnya jadi seperti ini lalu untuk rotate text up nah seperti ini rotate text up untuk mengatur orientasi penulisan data dalam sel dengan memutar arah penulisan data 90 derajat ke kiri rotate text down itu kebalikannya dari rotate text up nah jadi rotate text down untuk mengatur orientasi penulisan data dalam sel dengan memutar arah penulisan data 90 derajat ke arah kanan nah disini adalah contoh berbagai macam orientation materi berikutnya sekaligus materi terakhir yaitu tentang format date di format date kita akan mengatur tanggal kita klik sheet 2 sebelumnya ini diganti nama dulu menjadi date nah disini saya contohkan jadi kain ketuk seperti ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemisahnya ada dua ya di bagian ini kan bagian value, sebenarnya value ini adalah pemisahnya ada yang pakai koma disini koma, nanti ada yang pakai titik koma diperhatikan lagi setelah tulisan ini value, nah ini karena disini koma, maka saya pakai koma betik 2 d nya 4 d nya 2 m nya 4 y nya 4 nah seperti ini contohnya saya copy lagi biar gak terlalu lama saya edit kita coba d nya 3 m nya 3 nah saya copy lagi nah lalu yang saya copy lagi saya ganti t nya 1 m nya 1 nah oke saya adjustkan dulu disini di format date itu ada beberapa aturan nah saya komen dulu oke ini saya copy saya taruh di sebelah sini nah di kode untuk data date itu ada D ada M sama Y nah untuk M itu singkatan dari bulan atau mon kalau M nya 1 dia sebagai kode bulan yang tidak diawali dengan angka 0 jadi semisal bulan Januari nanti dia kosong bukan kosong 1 tapi 1 jika M nya 1 jika M nya 2 sebagai kode bulan yang diawali dengan angka 0 semisal bulan Januari itu nanti kosong 1 nah berikutnya M nya 3 ini sebagai kode bulan yang diawali oleh 3 huruf pertama nama bulan semisal Januari nanti dia diwakili dengan huruf J A N atau Desember ini diawali dengan D E C untuk kode M nya 4 sebagai kode bulan yang menghasilkan nama bulan secara lengkap jadi misalkan Desember ya Desember D itu lalu disini ada D D itu sebagai kode tanggal D nya 1 sebagai kode tanggal yang tidak diawali dengan angka 0 jadi jadi misal tanggal kosong 1 itu nanti dia di tercetak 1 sedangkan D nya 2 ini yang atasnya sebagai kode tanggal yang diawali dengan angka 0 jadi tanggal 1 nanti dia tercetaknya kosong 1 atau yang ditampilkan D nya 4 seperti ini sebagai kode hari yang menghasilkan nama secara lengkap jadi misalkan Senin nah ini misalkan ini mandi ya mandi kalau D nya 3 D nya 3 itu sebagai kode hari yang menghasilkan nama hari yang diwakili 3 huruf pertama dari nama hari jadi misalkan mandi yang yang ditampilkan adalah mon seperti itu nah berikutnya saya akan ketikan sebuah tanggal jadi nah disini dia dulu ini berarti dia diketik bulan tanggal baru tahun nah kalau disini tanggal duluan maka nanti kalian ketik tanggal bulan dan tahun yang ketikan ini 14 05 tahun 19 11 oh maaf bulan 12 ini bulan dulu nah nah baru seperti ini kemudian kita kan monformat berbagai macam format date ini asalnya ya saya copy dulu di sebelah ini nah ini bugger-bugger kalian klik disininya antara kolom C dan kolom D nah seperti ini lalu kita klik kanan ada namanya format cell pilih bagian number kita pilih yang custom nah di bagian custom kita coba kita balik ini dihapus nah pertama kalian ketikkan ini dulu D spasi M nya 3 spasi Y nya 4 kalau sudah tekan tekan oke nah seperti ini jadi yang ini formatnya ini ya D M nya 3 Y nya 4 nah dari sini saya copy lagi sebelah sini ini juga sama klik 2 kali klik kanan format cell pilih yang bagian custom ini dihapus saya ganti menjadi ini D M nya 4 Y nya 4 oke nah saya ketik atas D M nya 4 Y nya 4 nah jadi seperti ini kemudian saya copy lagi saya taruh di sini ini klik 2 kali juga sama nah ini kan kelebaran kan saya ctrl Z dulu kan pilih yang ini auto fit kolom width nah disini juga sama klik kanan format cell kita pilih bagian custom di custom kita hapus kita format D nya 2 kita sekarang menggunakan tanda penghubung seperti ini M nya 2 penghubung Y nya 2 kalau sudah tekan oke nah jadi disini D nya 2 tanda penghubung M nya 2 tanda penghubung Y nya 2 copy lagi saya taruh di bagian sini klik 2 kali nah disini juga sama format cell custom kita pilih D nya 1 strip tanda penghubung M nya 1 strip Y nya 4 nah seperti ini sudah klik oke ini D nya 1 strip M nya 1 strip Y nya 4 nah jadi disini kelihatan sekali nah untuk D nya saya ubah ya disini menjadi semisal 0 4 disini saya juga ganti semua 0 4 ini juga sama 1 saya hapus biar kelihatan untuk D nya nah disini sudah kelihatan kalau D nya 2 itu dia diawali dengan angka 0 sedangkan D nya 1 ini dia tidak diawali dengan angka 0 begitu pula untuk M nya M nya 1 dia tidak diawali dengan angka 0 untuk kode bulan M nya 2 itu diawali dengan angka 0 untuk M nya 3 itu 3 huruf pertama sedangkan M nya 4 itu dia nama bulan secara lengkap nah untuk fungsi ini contoh beberapa fungsi adit sekian terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!